Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue olahan dari daun pandan asli yang rasanya enak banget, teksturnya lembut dan kenyal, super legit mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama kita siapkan 6 lembar daun pandan, ini sudah aku cuci bersih selanjutnya ini akan kita blend kita potong-potong daun pandannya, kemudian kita masukkan ke dalam gelas blender untuk memudahkan proses blend, kita tambahkan 150 ml air kita tutup dan kita blend sampai benar-benar halus setelah halus, hasilnya seperti ini kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan wadah, tuangkan 250 gr tepung ketan kemudian kita tambahkan 200 gr gula pasir kita tambahkan juga 2 saset agar-agar tanpa warna atau setara 14 gr kita tambahkan sejumput garam kita tambahkan sejumput garam, lalu kita aduk hingga tercampur rata kita tuangkan jus pandan yang telah kita buat tadi lalu ini kita tekan-tekan agar semua sari dari daun pandannya keluar agar semua sari pandannya keluar, ini boleh juga kita peras menggunakan tangannya selanjutnya ini kita aduk kita tambahkan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml jadi totalnya kita menggunakan 130 ml santan instan ya kita aduk kembali adonannya setelah adonannya tercampur rata terakhir kita tambahkan 6 sdm minyak goreng kita aduk kembali hingga tercampur sekarang adonannya sudah siap selanjutnya kita siapkan loyang yang akan kita gunakan aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm yang aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket kita tuangkan adonan ke dalam loyang sambil kita saring agar tidak ada bahan yang bergrindil agar lebih cepat kita bantu dengan cara kita tekan-tekan seperti ini kita ratakan adonan di dalam loyang lalu gelembung udara pada adonan kita pecahkan di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan kukusan ya setelah kukusannya panas kita masukkan loyang ke dalam kukusan kita kukus selama kurang lebih 25 menit setelah 25 menit kuenya sudah matang siap untuk kita angkat dan tunggu hingga dingin berikutnya kita sangrai wijen secukupnya kita menggunakan api sedang cenderung kecil sambil kita aduk-aduk agar tidak mutung setelah warna wijennya kekuningan berarti sudah matang siap untuk kita angkat setelah kuenya dingin atau suhu ruang ini akan kita keluarkan dari dalam loyang terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya aku sisir setelah dikeluarkan dari loyang hasilnya seperti ini selanjutnya ini akan aku potong-potong menjadi 6 bagian untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera kemudian ini akan aku potong kembali menjadi 4 bagian jadi dalam satu resep menghasilkan 24 potong jika dipotongnya seperti ini ini hasil dari potongannya selanjutnya ini akan kita baluri wijen yang telah kita sangrai tadi kita bolak-balik agar semua permukaan tertutup oleh wijen kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai nah ini dia dodol agar-agar pandan wijennya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget, legit cara buatnya juga super simple jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe dan jangan lupa untuk subscribe ya Terima kasih.